Hai, Mike disini. Dengan permintaan laptop dan PC yang sebegitu tinggi sampai detik ini dengan shortage yang ada, kayaknya harga laptop tidak akan turun dalam waktu dekat. Yang tadinya kita di 9 jutaan bisa dapet laptop gaming, kayaknya sekarang udah hampir mustahil, kecuali kalau kalian nyari barang second. So, kalau cuma punya budget 7-8 jutaan, enaknya beli laptop apa ya? Makanya, ini rekomendasi ala NR. Seperti yang tadi dibilang, cukup mustahil ya, kita nemu laptop gaming yang punya Core i5 atau Ryzen 5 seri H di harga segini. Karena itu kita masukin laptop golongan mainstream atau normis aja. Yang penting sih minimal, Ryzen 3 generasi 4, Ryzen 5 generasi 3, atau Core i3 generasi 11. Lebih bagus lagi kalau bisa punya GPU diskret, tapi itu agak sulit. Pertama, ini ada Aspire 5 yang belum lama belakangan, udah kami coba. Well, versi Ryzen 5 yang masih 8 jutaan, kalian bisa dapet versi CPU 4 core Ryzen 3 Gen 4 dari laptop 15 inci ini dengan harga 7 jutaan saja. Bagusnya, kita udah dikasih RAM 8GB upgradable dan storage SSD 512GB. Namun, selain itu, ya tidak ada yang remarkable dari laptop ini. Sangat disayangkan, bodi besarnya justru cuma dikasih layar HD, belum Full HD. Well, ini emang bukan laptop power user, tapi setidaknya kalau lo nyoba main game casual pake RX SEGA 5 bawaan, resolusi ini tidak akan membuat sang GPU kewalahan. Apabila lo masih merasa lebih nyaman pake laptop 14 inci buatan Intel bermerek Asus, ini ada VivoBook 14 A416 versi Core i3 Gen 11. Meski cuma pake CPU 2 core, harus dilihat bahwa grafiks internanya UHD Graphics G4 udah lumayan banget dibanding UHD Graphics generasi sebelumnya. Gak cuma itu, ini adalah salah satu laptop termurah yang punya GPU diskret MX330, terus tidak seperti Acer tadi, layarnya udah Full HD. Palingan sih, yang wajib kalian upgrade sendiri ialah RAM. Onboardnya 4GB, tapi bisa kalian tambahin lagi pada slot 1 sodem kosong. Beralih sebentar ke kubu Lenovo, kita ada laptop yang secara penampilan cukup menarik, bernama ThinkBook 14. Cakep kan? Versi basicnya ini punya layar Full HD, shutter webcam, bungu metal, dan keyboard backlit. Dan versi lebih advance-nya sih, emang punya touchscreen tapi nggak di versi ini. Lumayan lah, kita dapetnya Ryzen 3 4300U seperti Aspire 5, hanya saja kalian butuh upgrade RAM jadi 8GB, jika mau multitasking dan produktivitas lebih lancar. SSD-nya memang hanya 256GB, but at least kita dapet slot kosong buat nambah 1 harddisk atau SSD 2.5. Ini adalah laptop yang tidak mahal, namun terlihat kece, selain itu bisa ngecas via USB-C. Nomor 4, kita sekali lagi ada sebuah laptop Acer dari seri Aspire, lebih tepatnya Aspire 3 Slim dengan jeruan Ryzen 5 Gen 3 yang performanya 11-12 sama Ryzen 3 Gen 4. Kalau kalian merasa Aspire 5 tadi kegedean, plus resolusi yang terlalu kecil, Aspire 3 Slim berukuran 14 inch ini justru malah punya layar Full HD, sekaligus sama-sama RAM 8GB. sehingga untuk sebagian besar user rasanya tidak perlu upgrade RAM lagi. Tapi ya itu, secara build dan desain, seri Aspire ini sekedar fungsional saja. Terakhir, kita tutup video ini dengan sebuah laptop HP dalam wujud bodi HP 14s yang udah pake CPU 6-core Ryzen 5 4500U. Laptop 14 inch ini pretty much memberikan performa terbaik di list ini dengan fitur lengkap mulai dari layar IPS Full HD hingga keyboard backlit, terus RAM 8GB dual channel plus NVMe 512GB. Tidak sekedar untuk main game casual dan kerja ringan, CPU 6-core gini siap untuk dipakai kerja yang lebih berat, misal ngerender model sederhana di Blender, atau ngedit video Full HD di Premiere Pro. Again, kalian sebenarnya bisa nemu laptop Intel Core atau AMD Ryzen 9 jutaan ke atas dengan form factor menarik atau fitur lebih lengkap, tapi inilah salah satu pilihan terbaik kalau budget bener-bener mepet di 8 jutaan dan tidak peduli soal touchscreen. Well, itu aja sih kayaknya untuk video rekomendasi singkat hari ini. Semoga aja harga laptop tidak semakin naik, apalagi kalau sampai ada yang nyalain di YouTuber macam kita kalau harganya ada yang melambung. Silahkan mendang-mending di komentar, jaga terus kesehatan, and as always, stay safe. Sub indo by broth3rmax